Balik lagi. Balik lagi di Jul ID, Ji. Jangan julid. Tanpa nanti yang valid. Kapan sih PPKM selesainya nih? Ya orang diperpanjang mulu. Ya harusnya kalau diperpanjang kita juga dikasih sesuatu yang bisa bikin kita betah di rumah dong. Iya, makanya. Gue juga berharap tuh pemerintah tuh lebih peka gitu. Masa betah katanya anggaran bancos juga mau dihilang kan? Lu kata siapa? Lu kata di rumah. Demi Allah burisma. Nah, ini kita gak mau bahas itu kan? Kita gak mau bahas itu. Tapi kita mau bahas adalah yang lagi berantem, Ji. Lu tau gak ada yang lagi berantem, tau gak? Jadi tadi intronya kita salah dong. Gak apa-apa. Itu kan hanya sebagai bridging. Itu intermezzo ya, intermezzo. Kenapa sih? Gue mau bingung gitu. Lagi PPKM, lagi semua susah. Kenapa gitu? Mereka malah ribut gitu. Aneh banget. Makanya kita harus ngasih tau netizen nih. Kasih tau sama netizen nih ya. Jadi nih ya, sedang paripurna DPRD Kabupaten Solok di Sumber berlangsung ricuh. Bahkan sejumlah legislator nyaris terlibat baku hantam. Awalnya sidang paripurna itu dibuka langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Solok, Dodi Hendra. Dan dihadiri langsung oleh Bupati Solok di Asda. Berawal dari berbagai interrupsi dari anggota Dewan. Selain itu salah satu anggota Dewan meminta agar rapat paripurna tidak dipimpin oleh Dodi Hendra. Ada salah satu orang yang gak mau dipimpin sama Dodi Hendra gitu loh. Itu. Itulah indikatornya. Kenapa dia gak mau dipimpin sama Pak Dodi itu. Makanya ya nih, gue jelasin dulu sampe akhir nih ya. Namun, ketika sidang kembali dibuka oleh pimpinan sidang Dodi Hendra, aksi interrupsi dari anggota Dewan kembali terjadi. Salah seorang anggota DPRD Kabupaten Solok, fraksi PKS Nazar Bakri, awalnya menyampaikan pendapat melalui interrupsinya. Setelah itu, Hafiz-Hafiz, anggota Dewan dari fraksi Gerindra, juga menyampaikan interrupsi guna menyampaikan pendapatnya. Jadi, akhirnya jadi itu. Iya, interrupsi nih. Wah, interrupsi, 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 interrupsi gitu kan. Panas lah. Makin panas, akibat emosi yang tidak terkendali, sejumlah anggota Dewan pun terlibat aksi saling dorong untuk memisahkan dan meredakan agar tidak... Pulang. Akibat emosi yang tidak terkendali, sejumlah anggota Dewan pun terlibat aksi dorong untuk memisahkan dan meredakan agar tidak terjadi aksi saling pukul. Akhirnya, udah nggak pukul-pukulan, ada yang pecah. Asbak, dibanting, meja, digebrak-gebrak. Kenapa ya? Barbar banget ya? Anggota DPRD di Solok ya? Nggak sih. Barbar itu. Barbar itu. Nggak barbar dong. Cuman nggak profesional. Ya barbar lah. Udahlah. Kenapa sih? Sekolah nggak sih kalian? Anggota DPRD lho. Buat apa gitu? Maksudnya kan, di Indonesia ini masih PPKM, PPKM, PPKM. Terus urusannya lagi banyak gitu ya. Nggak usah nambah-nambah yang urusan lah. Mereka mungkin lagi berdebat masalah hati. Tidak mungkin. Wah, mungkin sih. Kalau misalkan pengen bener. Cuma kan, masa dengan cara barbar sih? Masa pakai marah-marah? Tapi begini ya? Contoh dong Pak Jokowi sama Pak Maruf Amin. Contoh. Tuh. Nggak pernah berantem-berantem tuh di kabinet. Nggak pernah marah-marah tuh Pak Jokowi sama Pak Maruf Amin tuh. Contoh. Tapi gini loh Ji. Untuk hal dipimpin rapat aja mereka ribut. Gitu loh. Iya. Padahal kan tuh langsung pele. Intinya, kalau menurut gue, harusnya mereka tuh ribut bagaimana cara rakyat supaya tidak kelaparan. Bukan ribut cuma mau dipimpin sama orang tertentu. Gitu loh Ji. Iya ya, kocak banget. Masalahnya. Tapi kan kalau misalkan mau di-breakdown lagi nih, sebenarnya apa sih alasannya orang-orang ini nggak mau dipimpin sama Pak Dodi ini. Gitu kan. Kalau misalkan emang ada alasannya gitu. Misalkan, si A nih suka korupsi nih. Gue nggak sudi nih dipimpin sama dia. Gitu. Boleh lah. Boleh lah. Tapi kan kita nggak tahu nih. Kesalahannya Pak Dodi ini apa gitu. Nah ini ya, ini kata kesaksiannya Pak Dodi Hendra nih ya. Petua DPRD Kabupaten Solop, Dodi Hendra, ya dia mengatakan bahwa kerecuhan dalam si Pembang Paripurna terjadi karena dinamika politik yang tinggi. Intinya sih karena ya masalah ya perbedaan politik menurut gue. Ya dinamika politik yang banyak. Ada yang pro. Emang Pak Dodi dari fraksi apa sih? Dodi Hendra tuh dari fraksi Gerindra. Dari Gerindra ya, kita pantekin. Jadi yang ada yang interupsi, yang interupsi kan yang tahu sendiri ya. Ada yang dari sini, dari sini. Oh, keganggu. Dua merang. Akhirnya asbak pecah, duit rakyat keluar lagi buat asbak. Nggak mikir. Buat beli asbak. Menurut gue ya, hal sekecil apapun, selama itu dipakai oleh uang rakyat, ya harusnya jangan sampai terjadi. Kan cuma asbak doang. Eh, kalau 10 ribu asbak lu pecahin, itu udah berapa dita itu nggak? Ya udah, begini aja solusinya. Orang-orang solok nggak usah dipimpin lah. Nggak, deng. Bicara-bicara. Nggak, itu yang salah bukan orang solok. DPRD soloknya. Iya, makanya. Maksud gue, kenapa ya? Emang di solok tuh terkenal dengan apa? Seingat gue ya, orang-orang solok tuh terkenal dengan orang-orang yang suka ngaji loh. Mah, pandai. Berbudaya gitu kan. Ya kan orang itu kan masyarakatnya. Kalau DPRD-nya, kita kan tidak tahu. Bukan kalau DPRD-nya ya. Oh, ya benar. Emang politisi. Ini aja ribut. Gimana hal-hal lain. Nah, pikirin dah. Harusnya sih, kalau kata gue orang-orang kayak gini tuh, mendingan yang ribut itu ya, dipecat aja sih kalau kata gue. Tapi masalahnya nggak bisa sih ya? Ya udah, nggak usah dipilih. Nggak usah dipilih lagi. Udah, nggak apa-apa. Begini aja ribut loh masalahnya. Malu nggak sih? Malu nggak sih, dong? Malu. Ih. Jadi lu ke orang-orang Indonesia? Nggak usah jadi orang Indonesia. Daripada yang ambil uang rakyat, mending saya banting asbak gitu. Kagak ada urusan. Kagak ada urusan. Gue yakin kok, salah satu dari mereka yang disolok tuh pernah korupsi. Ini kan baru spekulasi, dong. Asal separah dugaan tak bersalah. Ya kan, gue menduga-buduga seperti itu, nggak apa-apa, dong. Gimana sih, dugaan lu nih bukan karena dugaan sebagai karena dugaan lu fitnah, menurut gue ya. Tapi kalau lu tadi bilang kayak gitu, menurut gue orang itu dugaan karena banyaknya angka-angka korupsi yang semakin tinggi. Yang masih tinggi. Iya, masih tinggi kan. Itu dia. Dampaknya adalah jadi lu merasa di setiap daerah itu pasti ada yang korupsi, gitu loh. Iya. Tidak menutup kemungkinan ya. Itu bukan salah dua. Yang yang tidak menutup kemungkinan itu bakal terjadi. Dampak dari anggota-anggota Dewan kita yang sering korupsi, menteri juga sering berapa. Beberapa ada yang korupsi, gitu loh. Coba nggak ada yang korupsi. Jadi pasti gue nggak bakal berspekulasi seperti itu. Eh, kalau nggak ada yang korupsi, SJW sama Bazar makan apa? Astagfirullah Lazim. Itu spekulasi juga. Itu kan biasanya kan ya buzzer-buzzer kan dia. Maksudnya dari uang-uang gitu. Kadang-kadang, kadang-kadang kita kan nggak tahu, ya kan. Itu spekulasi aja. Spekulasi buatnya dong. Ya, gue sih berpikir gini ya. Kalau misalkan orang-orang yang ada di sana aja ya, yang menjabat aja tuh tingkahnya kayak gitu, gitu. Nggak bisa saling mengayomi, nggak bisa saling mendukung, nggak bisa menyatukan suara gitu. Gimana lo bisa mimpin kita-kita yang ada di sini, gitu. Mereka tuh menyatukan suara kalau udah masalah duit. Nggak. Ada satu yang mereka tuh semua satu suara. Apa, apa, apa? Itu undang-undang KPK tuh semua orang satu suara. Kocak ngakak gitu. Sama apa ya? Ntar gue nggak tahu nih yang bakal satu suara apa. Yang jelas pemilu diundur sih nggak mungkin satu suara. Nggak mungkin, nggak mungkin. Oh, nggak mungkin. Pasti semua banyakan yang menolak. Tapi menurut gue ya, balik lagi ke kasus DPR di Solok ini ya. Oh, iya benar. Ini harusnya dibawa ke Dewan Kehormatan. Masa ribut sih, gitu loh. Iya, iya. Masalah gini doang. Ada Dewan Kehormatannya ya. Mungkin ributnya karena gini kali, Jiya. Karena kesel mungkin dulu sih ada orang-orang tertentu yang oh, ngasih persenannya kurang nih. Bisa jadi tuh, bisa jadi tuh. Emang tuh. Jangan-jangan. Iya. Mungkin nih ya ada salah satu orang yang udah lah, nggak usah ngebagi dia. Dia mah dari partai A gitu. Males. Nggak usah ditemenin gitu kan. Akhirnya tuh iya julid kan. Salih julid nih di belakang nih. Ngomongin orang ya kan. Terus akhirnya diinterview-interview. gue nggak mau nih kayak begini. Ganti, ganti. Ganti ketua sidangnya. Oke nih. Bahkan nih, ada mozi tidak percaya ke ketua DPRD. Lu tahu nggak? Auri Zal. Ketua DPRD. Jadi gini, ketua fraksipan DPRD Solok Auri Zal mengatakan sejumlah anggota Dewan masih menolak ketua DPRD Solok Judi Hendra. Jadi sejumlah anggota Dewan lainnya tidak terima dengan gaya preman wakil rakyat tersebut. Emang sih Pak Dodi ini kayak preman? Bukan. Jadi anggota DPRD Solok dari fraksi Hanura nih Kutan Muhammad Bahri menyebut kericuan tersebut juga dipicu sikap sikap seorang anggota Dewan yang berdiri menentang dan mengancam melempar asma kaca. Ancaman ini yang membuat anggota Dewan lainnya bereaksi. Gitu loh. Jadi ada percayaan. Tantor juga disitu. Oh gitu ya. Ngancam ya. Nah makanya salah satunya. Nah tak hanya sutan sejumlah anggota Dewan lainnya juga tidak terima dengan gaya preman wakil rakyat tersebut. Oh jadi seolah-olah tadi itu karena ngancem dibilang kayak preman gitu. Ya. Jadi si Tatoan dong loh. Tatoan. Tatoan. Ini pokoknya makanya makanya si yang ketua fraksifani Auri Zal dia menyebut Mosi tidak percaya dilayangkan sejumlah anggota Dewan Dewan karena Dodi dianggap dinilai tidak menjalankan tugas dan fungsi sebagai ketua DPRD. Gitu. Ya udah ganti aja. Dia kan gak dipercaya sama temen-temennya. Emang gak punya temen aja kali itu si Pak Dodi. Soloreng nih ya. Kalau gak dipercaya sama temen-temennya tapi memang ada orang yang gak percaya sama dia beberapa fraksi gitu loh. Tapi gue gini ya ini kesimpulan gue dari beberapa yang tadi nih ya yang bahwa ada Mosi tidak percaya terhadap ketua DPR Dodi Dodi Henra dan beberapa orang yang melempar asbak ya. Kalau memang tidak mau dan tidak suka dengan pemimpin itu daripada lu bikin onar ricoh mendingan walk out. Ya betul. Mendingan walk out. Lu dua. Karena akan memperburuk citra DPRD yang yang lu tahu sendiri bahwa kita tahu sendiri bahwa citra mereka memang di masyarakat tidak terlalu bagus karena banyaknya kasus yang yang dulu-dulu gitu loh ya. Iya memang. Kalau gue sih seperti itu. Iya ya. Ya udah citranya udah jelek ditambah-tambahin jelek. Udah lu gak usah ngejabat lah. Oke. Segitu aja je je ya. Lu ada kesimpulan gak? Kagak gak ada kesimpulan pokoknya tetap menjadi preman. Oke. Jangan lupa share video ini ke teman kalian saudara kalian ke Angkota DPRD yang menjadi ribut dan ke Pak Jokowi biar tahu nih kelakuan walkirannya seperti ini. Ya 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 ya. Pokoknya kalau misalkan emang mau lempar asbak jangan sampai kena kepala. Dibui Anda. Nih kalau kepala poin seribu soalnya. Yo bye-bye. Bye-bye. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax